Gimana hubungan Vanessa dengan papanya? Saya dulu dalam kondisi seperti itu. Sama kok, banyak orang ngeliat di framingnya. Mungkin tadi juga ada puisi-puisi yang dibacain sama JC ya. Puisi dari Perbambang. Mungkin bisa diceritakan dong. Jadi pendekatan Pak Bambang itu awalnya dengan Kak Wanes itu seperti apa? Sampai sekarang benar-benar yang dianggap seperti adik, sahabat, tanggal tadi seperti di film? Nah kalau itu malah sebenarnya Deddy kurang tahu. Karena Perbambang itu kenal pada waktu kita di Surabaya. Pada waktu kasus Vanessa di Surabaya. Di situ Vanessa kenal Perbambang. Saya tahu persisila itu. Semua. Jadi kalau Deddy mungkin baru kenalnya setelah Vanessa meninggal baru pada tahu kan siapa-siapanya yang dekat sebenarnya sama Vanessa. Oke apa lagi? Ini sudah dari Pak Bambang sendiri. Mungkin di sini sampai sekarang pun berita itu masih rame. Dari yang banyak ibarat kan prokontra nya sudah nanti. Khususnya untuk keluarga kita sendiri. Bener gak sih terkadang ada berita yang aneh-aneh gitu. Khususnya untuk keluarga misal begitu. Banyak berita yang enteng lah tentang keluarga misal kepadu seperti ini. Gimana kita anda menyebabkan khususnya untuk keluarga ini? Khususnya kami berusaha tidak kemungkinan sudah. Misalnya kami mungkin papanya Vanes. Papanya Vanes agak ada ketidak jocokan atau salah paham atau gimana. Tapi yang akan ketahuan Vanes pergi itu dengan kondisi yang baik, kondisi yang hubungan dengan papanya juga dia perbaiki. Dia mau menjadi silaturangi yang baik sebagaimana mestinya sebagai anak. Dan juga papanya juga sudah membuka hati untuk memberikan mungkin maaf untuk anaknya yang hubungu pernah dikelahnya. Namanya anak juga pernah bander atau gimana. Kalau dari keluarga namanya sudah lagi yang lalu. Namanya masa lalu sudah tidak usah di ambil lagi, ditarik lagi. Itu akan membuat halangan, halangan buat almarhum juga. Nah juga mau dimanapun kelihatan juga ayah. Kami keluarga dari mamanya memang selama ini kami silent. Kita tidak mau menanggapi berita yang simpang siur. Terhambil seperti gaduh seperti ini kami memang lebih baik. Jadi diamkan itu bukan kita tidak peduli dengan almarhum. Kita sayang sekali sama Vanes. Jadi mungkin memang jalan itu yang terbaik. Nanti kalau kami ngomong kami itu semakin membuat duduk. Kita tidak mau seperti ini. Tidak usah membuka yang sudah lalu. Kenyataannya yang ada. Yang satu tahu. Yang dua kamisat tahu juga sama. Papanya sudah terbaikan. Jadi kami rasa Vanesa pergi dengan situasi yang sudah silistinya. Semua dikembalikan seperti itu pada tempatnya. Jadi hubungan anak dengan ayah. Ayah dengan anak itu sudah menjadi baik. Tapi sebagai keluarga besar dulu walaupun papanya Vanes melakukan kesalahan. Kita juga tidak sepenuhnya menyalahkan papanya Vanes. Namanya anak kan juga ada masanya. Atau susah dibilangi atau lain-lain itu sudah masalah. Tidak usah dihukit. Tidak usah dijadikan bahan perbincangan. Atau tutup-tutup semua kita doakan panes. Supaya dia lapang jalannya perang tempatnya. Terima kasih sebuah. Itu harapan keluarga besar. Tidak perlu membuka aib-aib yang lama. Tidak akan membuat hal yang lebih baik. Itu akan menjadi halangan bagi ini. Mungkin minggu-minggu ini. Ada sih rencana? Ya memang kita akan jauh juga. Tidak akan jadi suara bayar. Mungkin besok masih ada kesempatan diperbolehkan. Apa yang ingin seperti ini? Sudah komunikasi? Bapak Milano mungkin buat acara ini untuk seorang panesan? Sebenarnya kalau dibilang mewah atau enggak itu kan tergantung. relatif dari niatnya. Kita berusaha memang buat acara ini ya semampu kita. Ya kita misalnya cuma seperti ini. Kalau dibilang mewah saya juga enggak ngerti. Kalau dibilang ya enggak juga ya silahkan. Intinya kami melakukan ini ikhlas. Memang niatnya pengen menyenangkan panesan. Itu aja yang ada di pikiran saya ya. Maksudnya ya dia sudah saya anggap juga adik. Tante tahulah perjalanan saya sama Vanessa seperti apa hubungan saya sama Vanessa. Mungkin banyakan tante yang tahu gitu. Di luar itu enggak banyak yang tahu sebenarnya. Vanessa itu orang yang sebenarnya kan ngumpet-ngumpet juga gitu sebenarnya. Kadang dia ya bingung ya. Kadang dia muntutan juga anaknya soalnya. Jadi kalau dia disaat memang dia lagi udah gimana kita mendingan jauh. Terus disaat udah tahu kayak gimana kondisinya kita deket. Ya seperti itu memang. Jadi kalau orang yang enggak ngerti Vanessa mungkin dipikirnya Wah ini berantem ya wajar sih sebenarnya. Makanya saya selalu bilang kalau Vanessa itu berantem sama papanya ternyata itu hal yang biasa. Hal yang biasa ternyata. Karena seberantem-berantemnya ujung-ujungnya dia kangen juga sama papanya. Dia balik lagi sama papanya. Kata papanya dipeluk juga gitu. Jadi kalau orang berantem-berantem ngeliat-ngeliatnya. Wah dulu berantemnya kayak gimana memang seperti itu. Makanya banyak yang enggak paham sebenarnya Vanessa seperti apa gitu. Yang enggak ngerti gimana hubungan Vanessa dengan papanya. Saya dulu dalam kondisi seperti itu. Itu sama kok banyak-banyak orang ngeliat di framingnya aja di media ngeliatnya. Wah bener-bener gontong-gontongan gitu. Padahal dibalik itu kalau dia ketemu papanya ya beda. Bisa dilihat kok dulu di mendaeng seperti apa gitu. Papanya datang saya juga dicuekin. Malah beneran malah akunya dicuekin gitu. Malah dia ke papanya dia peluk. Ya sama gitu ke tantanya juga seperti itu. Tapi kalau om Tantari gini kita bersyukur ya. Saya juga bersyukur banget bisa ketemu Vanessa. Mungkin tiga tahun ini mungkin waktu yang pendek tapi panjang buat saya. Panjang banget buat saya. Dan Alhamdulillah kasus Surabaya itu memang membuka menjembatani semuanya akhirnya jadi baik. Baik akhirnya bisa ketemu keluarga mamanya lagi yang sempat terputus hubungannya. Dengan Om Dodi sebenarnya pasang surut sih. Kalau saya bilang nggak bisa bilang terputus banget enggak. Kita tahu dulu waktu dia lamaran sama yang nggak jadi nikah juga kan sebenarnya deket juga sama Om Dodi sebenarnya. Habis itu saya nggak tahu masalahnya apalagi bisa hilang lagi Om Dodi ya. Akhirnya bisa balik lagi. Intinya di ujung akhir hidupnya semuanya jadi baik. Keluarga ini jadi baik, jadi untung lagi, jadi bisa bersatu lagi. Silaturami nya juga jadi baik. Itu yang sebenarnya ya mungkin memang ini jalannya Tuhan. Memang ya hikmahnya dari semuanya ini. Memang Vanessa pergi tapi menyatukan seluruh keluarga. Mungkin waktu ide awalnya memang dari Bang Milano sendiri atau ada orang lain? Kalau ide awal memang dari saya. Kalau untuk acara ya. Tapi ternyata banyak yang men-support. Tapi nggak perlu ngomonglah. Itu bukan saya sendiri. Terus terang bukan saya sendiri. Tapi banyak teman-teman yang men-support. Alhamdulillah kita nggak perlu minta. Nggak perlu ngapa-ngapain juga itu datangnya sendirinya. Tapi bukan dalam bentuk ini ya. Maksudnya jadi support itu kan bukan cuman dinilai dari uang. Tapi dari tenaga, dari pikiran. Itu sih sebenarnya. Jadi nggak bisa dinilai dengan uang. Makanya kalau dibilang hari ini mewah. Bagi kita biasa aja gitu. Tapi kalau bilang enggak ya silahkan gitu aja. Mau ngelutas gak? Kalau boleh tahu mau kapiskan dana berapa sih Bang? Aduh nggak etis lah. Nggak etis lah. Pokoknya di atas 200. Jangan lupa ya di subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya.